Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqa'il Wa kathalika ja'anakum ummatan wa saton Yang sama-sama kita muliakan Lieutenant Jenderal Punawirawan Haji Prabowo Subianto Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin Jaga kesehatannya, amin Allah kabulkan hajatnya, amin Hadir di tengah-tengah kita Sahabat saya dari Manado Jadi pendeta top di Jakarta Tepuk tangan untuk pendeta Gilbert Lumindong Saya tanya, pendeta Kenapa kalau orang Kristen Itu ke gerejanya seminggu sekali Sementara orang Islam sehari lima kali Ternyata jawaban beliau goes Kami orang Kristen kenapa ke gereja seminggu sekali Karena sedekahnya sepuluh persen Jadi seminggu cukup sekali Kenapa orang Islam harus lima kali sehari Karena zakatnya cuma dua setengah persen Ini sahabat saya pendeta ini Kemarin beliau saya ajak makan di makanan Arab di Jakarta Makanan khas Arab Nasi mandi Langsung saya bilang Hati-hati pak pendeta Ususnya mu'alaf Hadir di tengah-tengah kita Mohon maaf Yang disini agak duduk mas Yang belakang Biar bisa melihat Pak Prabowo Duduk Duduk semuanya Duduk Duduk dulu Hadir juga di tengah-tengah kita Salah satu pengasuh pondok pesantren Tebuireng Putra dari Gusola Tepuk tangan itu masih Pang Wahid Di belakang juga ada banyak Gus ini Ada Pak Sugiono juga ya Pak Sugiono terima kasih hadirnya Ada Gus Adim Ada Gus Aam Gus siapa lagi yang hadir? Gus Sofa Gus Navi Gus Miftah Sing di rumah goblok Ada Ra'anas Dan lain-lain Bapak-Ibu yang saya mau lihat kan Kenapa Ini bukan malam makhat pahing Jindral mohon izin rutinan kita di pondok itu Setiap malam ahad pahing Tapi Karena Ada banyak jamaah Yang belum sempat open house Di pondok kemarin Karena kebetulan Saya harus ke Singapura Dan ke Hongkong Kan aku Kayaknya Silik British Maka banyak jamaah yang datang kecewa Karena tidak bisa berjumpa Kebetulan Tanggal 3 Pak Prabowo Mau ke pondok Maka saya kasih judul Acahnya disitu Jendral mohon mahas Open house Akbar Bersama Pak Prabowo Subianto Tepuk tangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nah Bapak-Ibu yang saya melihat kan Maka hari ini saya Sebelum nanti memberikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Mumpung ini masih bulan Syawal Halal bilhalal Yang datang ke sini minta doa Saya doakan Yang minta maaf Saya maafkan Yang minta THR Saya minta maaf Tapi yang jelas Acara seperti ini Dalam agama Disebut silatur rahmi Silah itu artinya Nyambung Rahmi itu artinya Kasih Sayang Artinya Pak Prabowo hari ini Mau hadir di tengah-tengah kita Untuk silatur rahmi Berarti dalam rangka Menyambung rasa cinta Dan kasih sayang Kalau cintanya Gus minta sama Pak Prabowo Itu sudah lama Saya bilang Pak Prabowo Cintaku padamu Memang tidak seindah Surat cinta Untuk setarlah Tapi yakinlah Cintaku padamu Lillahi ta'alah Nah Mahok Tapi kalau cinta saya Kepada ibu-ibu Zianisti ini jelas Seperti air kencing Di dalam kolam renang Maksudnya apa Wujudnya tidak nampak Tapi hangatnya bisa dirasakan Nah Orang yang mau silatur rahmi Apa janji Allah Satu Dipanjangkan umurnya Amin Semua yang hadir panjang umur Pak Prabowo panjang umur Pendeta Gilbert panjang umur Jadi orang sedunia mati Pendeta Gilbert hidup sendiri Yang kedua Bagi orang yang mau silatur rahmi Janji Rasulullah Dua Dilancarkan rezekinya Amin Disehatkan badannya Amin Dibahagiakan hatinya Amin Pulang Lunas hutangnya Amin Kenapa aminnya paling kenceng ya Nah Dimana pentingnya silatur rahmi Saya kasih satu cerita Umatnya Nabi Musa A.S Dilanda kemarau panjang Banyak umatnya yang mati Akhirnya apa Nabi Musa ngajak umatnya Untuk sholat istis kok Sholat istis kok Sholat minta Hujan Kalau kamu punya dua pilihan Bukan istis kok Tapi isti Khoroh Kayak yang jumlah-jumlah mau menikah Menikah sama A atau sama B Itu isti Khoroh Tapi ingat Sebelum isti khoroh Yakinkan dua-duanya mau sama kamu Yang menjadi persoalan Gak ada yang mau Kamu isti khorohi Akhirnya sakit Hati Makanya kalau mencintai pasangan Cukup sepenuh hati Bukan sepenuh jiwa Sehingga kalau kamu putus Dari pasangan musuh Cukup sakit hati Tidak sampai sakit Kok Gus Minta dibully sama orang Gak pernah sakit hati Saya belajar dari Pak Prabowo Kita gak pernah sakit hati Kalau dibully Saya bilang Kenapa Gus Minta sering dibully sama orang Jelas Saya terkenal Kenapa saya dimusuhi Karena saya kuat Betul Bu? Makanya kalau ibu-ibu Banyak dimusuhi sama orang Santai saja Jangan kayak kamu Temannya pasang status WA Hatinya tersinggung Kalau ada orang pasang status Kamu tersinggung Bukan statusnya yang salah Tapi hatimu yang bermasalah Betul? Nah Umatnya Nabi Musa Akhirnya sholat jenderal Karena negaranya Waktu itu kekeringan panjang Sudah sholat tiga kali Ternyata belum turun air hujan Akhirnya apa? Nabi Musa ini matur sama Allah Tuhan Kami sudah sholat tiga kali Kenapa belum turun air hujan? Allah jawab Salah satu kelebihan Nabi Musa itu Mohon maaf Dia langsung bisa berkomunikasi dengan Allah Wa kallam Allah Musa taklima Tuhan Kok gak turun hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Musa Aku tidak akan menurunkan air hujan Kepadamu Kepada bangsamu Kenapa Tuhan? Karena ada umatmu yang tidak akur Ada umatmu yang tidak rukun Ada umatmu yang bermusuhan Saling mencela antara satu dan yang lainnya Tidak mau bergandengan tangan Justru saring memfitnah dan mencaci maki Kemudian Nabi Musa matur Tuhan Apa syaratnya supaya engkau menurunkan air hujan? Allah jawab Lakukan dua hal Yang pertama Jadikan umatmu umat yang rukun Maka aku akan menurunkan hujan dan rahmatku Kata Allah Artinya apa? Kalau bangsa Indonesia pengen mendapatkan rahmatnya Allah harus rukun Kompak Bersatu Termasuk beda agama Saya dengan pendeta Gilbert Saya kemarin bikin acara di Jakarta Dihadiri 250 pendeta Acaranya buka puasa bersama Padahal yang puasa saya sendiri Yang hadir pendeta sama romo-romo Saya bilang General Kalau orang Indonesia tidak bisa akur Gara-gara beda agama Kalah dengan burung Burung itu punya agama tapi bisa akur Apa agamanya burung? Ada dua Kalau enggak Kristen burung empret Burung Kristen buktinya ada burung gereja Burung Islam ada burung namanya empret kaji Empret yang kepalanya putih Empret kaji Bahkan burung gereja sukanya tinggal di mejid Enggak ada larangan burung gereja dilarang masuk Malah yang enggak pernah masuk mejid Pak Haji Namanya hajingan Tapi kalau ikan pendeta Gilbert Agamanya pasti katolik Kenapa? Karena yang paling besar namanya Paus Ada temennya pendeta Gilbert datang ke pondok Di depan itu jenderal Sana itu asrama putra jenderal Beragang asrama putri Ini mejid Ada kolam Ada pendeta telepon saya Gus minta boleh enggak saya mancing di kolam ikan pondok Oh boleh pendeta silahkan datang Begitu datang mau masuk ke kolam jenderal Melewati genangan air Pendetanya bilang Gus saya enggak boleh kena air kakinya korengan Terus gimana pendeta Mbok saya tolong saya digendong Akhirnya pendetanya saya gendong Jenderal Begitu saya gendong Pendetanya bilang Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji Akhirnya pendetanya saya lempar ke air Biur Pendeta tanya Kiai kenapa saya dilempar ke air Mohon maaf Pak pendeta Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Kiai Maka Pak Prabowo ini dimana-mana bilang sama saya Gus kalau bangsa ini ingin besar Ayo rukun akur bersama Setuju Enggak usah saling menjelek-jelek kan Saya bilang Saya mendukung Mendorong pendeta Gilbert dan orang Kristen Untuk masuk gereja Kenapa? Karena gereja itu sarana orang Kristen untuk menjadi baik Kalau orang Kristennya baik Orang Islamnya aman Saya mendorong orang Islam untuk masuk medjet Kenapa? Karena medjet itu sarana untuk orang Islam supaya menjadi baik Kalau orang Islamnya baik orang Kristennya aman Kalau orang Kristennya baik orang Islamnya baik Indonesia aman Betul Maka beda agama itu Orang beda agama itu bukan musuh Tapi partner dalam kebaikan Tepuk tangan untuk Indonesia Nah Maka Kalau kita akur Indonesia makmur Nomor dua apa? Kata Allah kepada Nabi Musa Kalau pengen aku menurunkan rahmat Kamu cari wali Allah namanya Barek Nabi Musa tanya Saya itu Nabi Masa saya justru mencari wali Kenapa? Jawabannya Jenderal Inna huyut hikuni fil yaumi salah samarod Kenapa? Karena si Barek itu kata Allah Membuat saya tertawa sehari minimal tiga kali Jadi mohon maaf Allah itu juga bisa diajak guyon Juga bisa diajak guyon Makanya kalau saya jadi Pak Prabowo Bisa doanya begini Ya Allah saya besok nyalon presiden Lagi Sudah dua kali gak jadi Ya Allah masa besok gak jadi lagi Ya Allah kita-kita begitu Allah langsung nyoh tak kasih Pak Prabowo Begitu Jenderal Pakai guyon saja Betul Allah itu seneng sama orang lucu Seperti Barek Makanya Pak Prabowo juga seneng sama Gus Mifta Karena Gus Mifta Ganteng Kita jaga kegompakan Kalau presiden sebesok siapa yang jadi Allah sudah tulis di lawa khilmahfud Betul? Cuman memang Menurut Bukan survei Kok survei Menurut Virosat Ronggowarsito Rata-rata presiden Indonesia itu belakangnya Soekarno Soeharto Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo Besok berarti Aku gak kampanye Saya cuman ingat Satu hal yang disampaikan oleh Almarhum Gus Dur Satu Gus Dur pernah bilang apa? Orang yang paling ikhlas Di Indonesia itu adalah Pak Prabowo Betul? Pak Prabowo itu saya sampaikan Jenderal Mohon izin Ikhlas itu seperti keset Maksudnya apa Gus? Iya Itu akhlaknya Pak Prabowo Tepuk tangan untuk Pak Prabowo Nah Sebelum Jenderal sambutan Karena ada pendeta Gilbert Kan pengen tahu khutbahnya orang Kristen itu seperti apa Coba minta mic-nya Minta mic-nya Oh ada Ini untuk Jenderal Itu untuk Jenderal Gak marah Dady Korbuser masuk Islam melalui saya Enggak Dady Korbuser Jenderal Islamnya disini Dia datang kesini Saya marahin Kenapa kamu pindah agama? Kamu jadi orang Kristen seminggu sekali Enggak pernah ke gereja kok Tak bilang begitu Sorry Gus Gerejaku gereja negeri Maksudnya apa? Sabtu minggu libur Matamu Tak bilang Nah Jeleknya orang Indonesia itu satu Kalau pindah agama Enggak bisa move on Orang Islam masuk Kristen Menjelek-jelekkan Islam Orang Kristen masuk Islam menjelek-jelekkan Kristen Enggak boleh Meyakini agama yang kita peluk Benar Hukumnya wajib Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain Enggak boleh Betul Tapi juga orang kebablasan jenderal Orang mengatakan begini Semua agama itu benar Tite Saya juga gak setuju Itu masih koma Semua agama itu benar bagi penganutnya Kalau semua agama baik Saya setuju Enggak ada agama mengejarkan kebencian keburukan Tapi kalau kebenaran Bagi penganutnya Kalau semua agama benar bahaya Nanti gosipang tiap hari ganti agama Senin Islam Selasa Kristen Rabu Katolik Kemis Hindu Jumat Budha Sabtu Dharma Gandul Minggu Gandul Limbah Dharma Itu gak boleh Ini gondol gandul Tapi juga jenderal Dulu ada yang ngawur Di Indonesia itu konflik agama Gara-gara kolom agama dalam KTP Itu diskriminatif Maka waktu itu diusulkan kepada Mendagri Cahyokumolo Supaya kolom agama dalam KTP dihapus saja Saya bilang Saya gak setuju Kalau kolom agama dalam KTP dihapus Betul? Karena itu identitas kebanggaan Nama Gilbert Agama Kristen Masuk surga KTP-nya Saya gak setuju Kalau kolom agama dalam KTP dihapus Saya tidak setuju Tapi kalau yang dihapus Kolom kawin atau belum kawin Saya setuju Enggak ya? Sorry Saya setia Jangan ganggu saya Saya Yassir Neneyama Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih